Cara Mengatasi Keringat Berlebih Apakah Anda tipe orang mudah sekali berkeringat? Atau mungkin punya masalah kesalahan tertentu seperti hiperhidrosis? Bisa juga Anda mudah gugup dan stress sehingga sering muncul keringat berlebih. Apapun alasannya, keringat berlebih memang sangat mengganggu dan bikin tidak percaya diri. Jangan khawatir berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi keringat berlebih. Yang pertama, Hindari Makanan Pedas Anda suka makan makanan pedas? Sebaiknya mulai sekarang batasi konsumsi makanan pedas yang bisa meningkatkan produksi keringat berlebih, apalagi kalau sedang gugup, stress, atau cemas. Dua, Pakai Baju Tipis Yang Menyerap Keringat Baik untuk tidur, bepergian, maupun saat berluar raga, pastikan baju anak dibuat dari bahan yang mudah menyerap keringat. Misalnya baju dan celana dari katun. Usahakan untuk memilih baju dari 100% katun asli karena kemampuannya menyerap keringat sangat baik. Hindari pakaian dari bahan sintetis atau polister yang tidak bisa menyerap kelembapan. Tiga, Pilih Pakaian Yang Longgar Pakaian yang ketatakan membuat tubuh dan kulit sulit bernapas. Maka sebaiknya pilih pakaian yang pas atau agak longgar di badan, terutama kalau Anda harus pakai baju beberapa lapis. Empat, Pakai Kaos Kaki Kaki juga bisa memproduksi keringat berlebih, akibatnya kaki bisa jadi sumber bau tak sedap. Untuk mengatasi keringat berlebih dan bau kaki tak sedap, pastikan pakai kaos kaki dari bahan yang menyerap keringat kalau sedang mengenakan sepatu yang tertutup. Lima, Mengendalikan Stress Stress bisa membuat makin berkeringat. Karena itu, Anda harus belajar teknik mengendalikan stress serta emosi negatif. Misalnya dengan cara meditasi, yoga, menikmati suasana alam, menarik nafas dalam, atau berkonsultasi dengan terapis psikologi. Enam, Berhenti Merokok Merokok akan memaksa tubuh untuk bekerja lebih keras membuang berbagai jatuh beracun seperti di kotin. Hal ini akan memicu kelenjar keringat untuk terus memproduksi keringat berlebih. Jadi, Berhenti Merokok adalah cara mengatasi keringat berlebih yang sangat ampuh. Yang terakhir, Menjaga Berat Badan Idea Para yang kelebihan berat badan atau obesitas akan memerlukan energi lebih besar untuk bergerak dan beraktivitas. Akibatnya, suhu tubuh akan lebih cepat naik dan berkeringat lebih banyak. Karena itu, pastikan menjaga agar berat badan tetap idea. Itulah beberapa cara mengatasi keringat berlebih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika mengekalkan video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda penembus berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!